Saudara Jemaah Haji asal Indonesia dilaporkan masih ada yang hilang pasca terjadinya musibah di Mina. Nah kemudian kita sudah terhambung bersama Gus Samsul yang merupakan pimpinan rombongan yang juga anggota rombongannya hingga saat ini masih hilang. Assalamualaikum Gus Samsul. Oh ada di sini, tak? Iya, Gus Samsul ini bisa Anda sebutkan identitas anggota rombongan Anda yang hingga saat ini masih belum kembali bersama dengan rombongan? Anggota saya yang belum kembali bersama Pak Jemaah Haji, Binsah Dukin. Terus Pak Mulyono, Pak Mulyono Bintengok. Pak Mulyono Bintengok. Terus saya dengar lagi Siti Aisyah, Binti Aijan. Yang satu, Putih Binti Radiman kemarin waktu proti disitu dia ditolong-sirota kita minta tolong kepada Salah Sar itu, tentara rombongan di akhirnya di Tukong, dia di bawah lari, gak kemana, sekarang di sini. Iya, Gus Samsul. Apakah empat jemaah yang hingga saat ini belum kembali bersama rombongan ini ada di lokasi kejadian? Ini ada di lokasi kejadian, waktu itu kita di lokasi kejadian dan ada teman yang kita waktu itu profit sama seperti ini. Terus ada teman yang menempatnya waktu itu dia melambai tantangan terhormatasi lemah. Yang Pak Jemaah Haji ini, terus yang Pak Mulyono dari kelihatan terus sudah gak kelihatan sudah bertumbuh orang. Pak Mulyono dari kelihatan terus sudah bertumbuh orang. Sebenarnya ini tidak meninggal, apakah kamu sudah tahu, hasilnya akan dihubungi orang, tapi gak ada yang sama-sama. Baik, kemudian Anda sendiri melihat musibah tersebut, apakah bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya apa yang terjadi saat itu, Gus Samsul? Waktu itu kita berjalan, dipenasi, saya bertanya, kenapa kok dihaliskan untuk sentara, ini kok dihaliskan kembali. Waktu itu di lokasi kejadian, saya terlihat di kota nomor 405. Terima kasih, Gus Samsul, atas keterangan yang sudah Anda berikan. Assalamualaikum.